Shalom dan puji Tuhan sudah atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan teman-teman sihat, pikiran cirgas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah pada saat Anda memilih apa prinsip yang Anda gunakan dalam membuat pilihan firman Tuhan dalam satu tawarik 21 ayat 13 mengatakan lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab sangat besar kasih sayangnya tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia Saudara bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam satu tawarik 21 ayat 1 sehingga 13 ini merupakan kisah di mana Daud harus memilih memilih apa memilih sesuatu yang sukar sebuah ilustrasi apakah Anda mengingati hal ini atau kalimat ini berikan aku tiga permintaan di mana ini merupakan salah satu bahagian kalimat popular yang diucapkan oleh pemilik lampu ajaib dalam kisah Aladin permintaan yang boleh mengubah hidup seseorang miskin menjadi kaya, lemah menjadi kuat dan berbagai permintaan menarik yang lainnya namun apa akan jadi jika yang diberikan bukanlah permintaan melainkan pilihan akan melapetakah Saudara perhatikan bacaan kita hari ini melakukan perhitungan bangsa Israel tanpa diperintahkan dan tanpa izin Tuhan Daud harus menerima akibat dari perbuatannya bukan tiga permintaan yang harus diajuhkannya sebaliknya dia harus memilih satu dari tiga melapetaka yang sama berat semuanya yaitu apa? tiga tahun kelaparan tiga bulan masa pelarian atau wabak penyakit sampar di negerinya menyedari akan kesalahannya menghadapi pilihan yang berat dan membingungkan itu Daud memilih untuk menyerahkan keputusannya atau pilihannya kepada si pemberi hukuman bagi Daud menghadapi melapetakah itu bersama Tuhan menjadi pilihannya daripada jatuh ke tangan manusia apa aplikasi kisah ini untuk kita pilihan Daud yang tidak mudah ini tentu tidak diperolehnya dari hasil pemikiran yang hanya sebentar atau sesaat namun merupakan buah pengalamannya berjalan bersama Tuhan dalam tahun-tahun kehidupannya setelah semua hal baik dan buruk yang dialaminya Daud akhirnya memilih keberanian untuk tetap memilih dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit dia tidak khawatir akan melapetakah karena dia tahu bahwa yang maha kuasa tetap menggenggam tangannya bahkan saat dia jatuh perjalanannya bersama Tuhan tidak hanya membuatnya mampu menuntukkan pilihan yang tepat namun juga membawanya kepada peribadi yang tepat itu sebabnya saudara pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk apa mengandalkan Tuhan dalam membuat pilihan pilihlah hal yang membuat kita tetap berada dekat dengan Tuhan inilah doa dan harapan kita mari kita bersyukur mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk membuat pilihan yang benar di mata Tuhan mari saudara kita tetap setia tetap semangat tetap positif tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha Tuhan memberkati kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam membuat pilihan dalam nama Yesus kami berdoa Amen